Intro Saya Ramona Lisa dan teman saya Gilan Jaisa Kami akan menjelaskan video singkat tentang Arase atau talas-talasan Selamat menyaksikan Selamat menyaksikan Untuk tanaman dari Arase Yaitu tanaman herba Atau tanamannya tidak berkayu Contohnya pada Arisaema Ripilum Memiliki tuber akar Atau tubur zoogenum Atau kormus Selanjutnya Tanaman ini Bersifat perdu memanjat Yang artinya tanaman ini Dapat menumpang pada pohon lain Atau ingang lainnya Untuk dapat bertahan hidup Model daunnya Daun setunggal tersebar Atau folia sparsas Sering semua di dasar Contohnya pada Anturium trilobum Daun umumnya dengan pelepah Dapat dijumpai pada tanaman Gantedesia aeotropica Umumnya pelepah Petiolus atau tangkai Dan lamina atau helayan daun Meledak Dapat dilihat pada gambar Mulai dari pelepah Sampai pada helayan daun Semuanya meledak Dapat dijumpai pada tanaman Colocasia aeotropica Tepi daunnya rata Sampai berbagi Contoh dari tepi daun rata adalah Monsterea oblique Dan contoh dari tepi daun berbagi adalah Chilendendron dipinatifido Sedangkan pada akurus Tepi daunnya berbentuk pedang Urat daun sejajar Pinatus sampai palmatus Urat daun pinatus Dapat dijumpai pada tanaman Alocasia makrorida Sedangkan urat daun palmatus Dapat dijumpai pada tanaman Chilendendron dipinatifidum Sedangkan urat daun sejajar Dapat dijumpai pada Akurus kalamus Dan saat ini kami akan membaparkan Ciri-ciri dari arase Sampai menyaksikan Bunga dari suku arase Dipolinasi oleh serangga Terutama lalat atau anggur Pada gambar ini Dapat dilihat bahwa Polinasi oleh lalat buah Pada silikasia anggulensis Dan disini dapat dilihat bahwa Polinasi oleh lebah Pada anturium formatif Perbungaan spadix Yang umumnya dilindungi oleh sepata besar Dan sering berwarna Terdiri dari spadix Dan dilindungi oleh sepata besar Dan sering berwarna Ada yang berwarna merah Dan ada yang berwarna hijau Bunganya biseksual Bunganya biseksual Atau ini seksual Dapat dilihat pada gambar ini Dalam satu bunga Terdiri dari dua jenis kelamin Jenis kelamin betina Terdapat di bawah Dan jenis kelamin jantan Terdapat di atas Ini merupakan Contoh dari bunga yang seksual Sedangkan Pada arase Pada bunga uniseksual Satu bunga Terdiri dari satu jenis kelamin Ini merupakan contoh dari Bunga biseksual Bunga biseksual Kelanjang Atau dengan 4 atau 6 tepal Yang lepas dan bersatu Dalam dua lingkar Ini merupakan gambar Dari bunga betina Dan ini merupakan gambar Dari bunga jantan Pada bunga uniseksual Periantum Sangat reduksi Atau absen Dapat dilihat Pada gambar Tidak adanya periantum Atau perhiasan bunga Yang ada Hanyalah sepata besar Yang berwarna merah Contohnya pada Arisaema Pilih form Seluruh spadiks Menjadi buah berganda Dan buahnya Terdiri dari Buah bakar Spadiks tadi Akan berubah Menjadi buah berganda Dan umumnya Buah tersebut Merupakan buah bakar Atau Daging buahnya Kebah Contohnya pada Arun kita lupa Sampai disini Penjelasan singkat kami Tentang suku Arase Kami mohon maaf Jika ada kesalahan Dalam perubahan Jika ada saran Silahkan sampai Kanti Polom komentar Jangan lupa Like Dan Subscribe Bye 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 Ta-da Terima kasih telah menonton